Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Sekarang lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan Jing Wuchen yang pada saat ini telah mengetahui posisi dari Sun Er. Jing Wuchen memutuskan untuk meminta Gumen membawanya melihat Sun Er. Mendengar permintaan dari Jing Wuchen ini, Gumen pun langsung terjekut. Wajahnya tenggelam dan ia segera berkata agar kakak Jing Wuchen jangan memaksa dirinya terlalu keras. Gumen sudah mengambil resiko besar dengan memberitahunya tentang masalah ini. Jing Wuchen benar-benar kesal dan segera berkata bahwa ia hanya ingin tahu mengapa kakak Gumen pada saat ini menjadi begitu galak. Jika begitu permasalahannya, maka Jing Wuchen pada saat ini akan melupakan permasalahan ini. Melihat Jing Wuchen yang pada saat ini sedikit tidak senang, Gumen pada akhirnya segera memasang wajah tersenyum. Gumen berkata agar saudara Jing Wuchen jangan marah. Pada saat ini bukannya ia tidak mau membawa Jing Wuchen ke sana. Tetapi pada saat ini tempat Sun Er berada di rumah tahanan bawah tanah yang sangat rahasia. Dengan posisi yang ia miliki pada saat ini, ia benar-benar tidak memiliki hak untuk mengetahui hal itu. Terkecuali jika ia bisa naik ke tingkat lain mungkin ia bisa membantu saudara Jing Wuchen. Tetapi hal ini benar-benar tergantung pada dukungan dari saudara Jing Wuchen. Mendengar hal ini, Jing Wuchen pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh saudara Gumen. Tentu saja Jing Wuchen akan sangat mendukung saudara Gumen. Apakah maksud saudara Gumen pada saat ini jika saudara Gumen dipromosikan? Maka semua urusan Jing Wuchen dengan klan Gu akan menjadi lebih baik. Gumen pun tersenyum dan berkata bahwa Jing Wuchen benar-benar pandai dan mengetahui semua hal. Keduanya pun pada saat ini kembali tersenyum dan berbincang-bincang santai. Sementara itu di sisi lain tidak diketahui sudah berapa lama Xiaoyan dan Cailin berada di dalam rumah. Xiaoyan juga tidak ingat berapa kali ia bergegas ke puncak ombak yang deras. Xiaoyan hanya tahu bahwa Cailin jatuh dalam suara memohon belas kasihan terus-menerus. Setelah banyaknya pasang surut di antara keduanya, Xiaoyan pun duduk perlahan dan merasa sakit di mana-mana. Xiaoyan pada saat ini benar-benar lemah dan merasakan tidak adanya kekuatan di bagian tubuhnya. Tetapi tangan Xiaoyan pada saat ini masih enggan melepaskan kelembutan elastis di hadapannya. Meskipun Xiaoyan lemah tetapi pada saat ini lengannya masih kuat untuk meremas sesuatu yang seperti lato-lato. Menyadari tindakan Xiaoyan ini, Cailin yang juga pada saat ini lemah buru-buru menarik selimut merah muda ke dadanya. Ia pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan malu. Melihat Cailin yang menatap ke arah Xiaoyan dengan tubuh yang setengah tertutup api jahat di Xiaoyan seketika melonjak. Xiaoyan mulai terengah-engah lagi tetapi pada saat ini ketika Xiaoyan ingin bergerak, tubuhnya benar-benar lemah dan Xiaoyan benar-benar sangat kesal. Xiaoyan bergumam sungguh sialan ia fikir dengan kekuatan tahap menengah bintang tujuh Dodi. Xiaoyan akan memiliki kekuatan yang tertahankan di dalam bidang ini. Sementara itu di sisi lain, Cailin pada saat ini tersipu karena marah dan berkata bahwa ini sudah hampir satu bulan. Apakah pada saat ini Xiaoyan masih belum puas juga? Apakah Xiaoyan pada saat ini ingin membunuh Cailin? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun nyangir dan berkata siapa suruh Cailin terlihat begitu menggoda. Sementara itu di sisi lain, untuk beberapa alasan Cailin pada saat ini tiba-tiba memikirkan Xiaoyan dan King Mu'er. Bayangan Xiaoyan dan Xiaoyan begitu juga dengan King Mu'er yang saling mencintai tiba-tiba muncul di benak Cailin. Dengan hati yang perih, Cailin pada saat ini segera bergumam bukankah selama ini Xiaoyan tidak menganggur sama sekali? Bukankah selama ini Xiaoyan telah ditemani oleh Xiaoyan dan King Mu'er? Secara tiba-tiba, esmusi dari Cailin pada saat ini melonjak hingga ia lanjut bertanya apakah Xiaoyan memiliki wanita lain? Menanggapi kemarahan Cailin ini api jahat Xiaoyan seketika padam. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa nyangir dan bingung harus berbicara apa? Sementara itu di sisi lain, sensitivitas wanita terhadap permasalahan ini sepertinya memiliki kekuatan di tahap bintang 9 Dodi. Melihat Xiaoyan yang gagap pada saat ini, Cailin segera menyadari ada yang salah. Tiba-tiba sosok zini pada saat ini segera muncul di benaknya. Cailin tidak tahu mengapa sosok zini pada saat ini tiba-tiba muncul di benaknya hingga akhirnya ia duduk dengan tiba-tiba. Cailin mengabaikan selimut yang tergelincir dan mengungkapkan helm bogok. Dengan marah Cailin berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus mengatakan yang sebenarnya kepada Cailin. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini masih bingung untuk berbicara. Sementara itu wajah cantik Cailin pada saat ini menjadi semakin tenggelan. Pada akhirnya Xiaoyan yang bingung memutuskan untuk menceritakan semuanya. Xiaoyan berpikir bahwa Cailin pasti akan tahu cepat atau lambat mengenai permasalahan ini. Pada akhirnya Xiaoyan mengucapkan sebuah kalimat bahwa wanita itu adalah King Lin. Mendengar nama King Lin yang sangat familiar dan bukan zini. Cailin pada saat ini menggenggam tangannya dengan erat. Ia berpikir bahwa King Lin telah menghilang selama bertahun-tahun setelah Xiaoyan tiba di benua Dodi. Cailin mengirim orang untuk mencarinya di mana-mana tetapi mereka tidak menemukannya. Cailin berpikir bahwa King Lin yang disebutkan oleh Xiaoyan ini seharusnya adalah orang yang sama dengan King Lin di benua Doki. Nama depan dari orang ini begitu juga dengan nama keluarganya benar-benar sama. Cailin pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan dan King Lin sangat ditakdirkan. Benua Dodi sangat besar dan Xiaoyan masih bisa bertemu dengan King Lin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terdiam sesaat dan menyadari tampaknya Cailin sama sekali tidak mengetahui permasalahan King Lin. Xiaoyan pun hendak menjelaskan tetapi pada saat ini Cailin segera menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan. Sambil memukuli Xiaoyan dengan keras, Cailin berkata bahwa Xiaoyan benar-benar membawanya Sun Er dan saudari King Lin ke sini. Bersamaan dengan itu Cailin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bertanya dengan marah. Cailin berkata jika begitu permasalahannya mengapa Xiaoyan tidak menikahi King Lin. Xiaoyan seharusnya tahu bahwa jika Xiaoyan dan King Lin berhubungan baik, Sun Er dan Cailin tidak akan pernah keberatan mengenai hal itu. Saudari King Lin sangat baik dan mengapa Xiaoyan ingin mengecewakannya? Apakah karena permasalahan ini hingga akhirnya King Lin pergi dengan marah? Pada saat ini Cailin tampak seperti bukan istri Xiaoyan yang pada saat ini tetapi seperti ratu medusa yang sangat galak. Ia memelutoti Xiaoyan seolah-olah ia akan membunuh Xiaoyan seperti sebelumnya. Bahkan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Xiaoyan pada akhirnya memeluk Cailin ke dalam pelukannya dan berpikir bahwa ini adalah kode. Namun Xiaoyan pada saat ini menekan hal tersebut dan berkata agar Cailin tetap tenang. Hal-hal ini tidak seperti yang Cailin pikirkan pada saat ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera menjelaskan mengenai pertemuannya dengan King Lin dan siapakah King Lin sebenarnya. Xiaoyan khawatir dan takut bahwa Cailin pada saat ini akan marah besar. Tetapi ketakutan Xiaoyan ini jelas berlebihan karena Cailin tidak memiliki kebencian kepada King Lin. Justru setelah mendengar cerita dari Xiaoyan ini Cailin benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Cailin benar-benar tidak menyangka bahwa King Lin ternyata telah tiba di benua Dodi dan juga seorang suci dari ras monster. Cailin pun berkata bahwa Xiaoyan dan King Lin benar-benar telah ditakdirkan. Xiaoyan pada saat ini tercengang melihat sikap Cailin yang benar-benar tidak marah. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini merasa lega karena Xiaoyan memiliki slot satu lagi. Sementara itu di sisi lain Cailin berpikir sejenak sebelum akhirnya bertanya apakah klan monster tahu tentang hal ini. Mendengar hal itu Xiaoyan yang pada saat ini merasa malu segera menekan perasaannya. Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan tidak berani membiarkan mereka mengetahui hal ini. Bagaimanapun orang suci adalah kepercayaan dan simbol dari klan monster. Jika mereka tahu bahwa orang suci mereka telah dicet oleh Xiaoyan. Xiaoyan khawatir Xiaoyan akan dikelilingi oleh orang-orang dari klan monster sejak lama. Dengan begitu maka Xiaoyan dan yang lainnya akan diseret keluar dan dipotong-potong. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini Cailin jelas mengkhawatirkan Xiaoyan dan juga King Lin. Akhirnya Cailin pun segera bertanya jika begitu permasalahannya apakah Xiaoyan dan King Lin tidak bisa berakhir bersama. Sebagai ratu medusa Cailin tahu betul bahwa hanya kekuatan yang bisa diandalkan oleh Xiaoyan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Cailin bahkan berpikir pada saat ini apakah ia harus menggunakan identitas binatang penjaga keluarga Warcraft untuk menghadapi permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang dengan sikap Cailin. Akhirnya Xiaoyan berkata dengan bangga agar Cailin jangan khawatir. Xiaoyan pasti akan memberikan King Lin hasil dan Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan wanitanya kehilangan statusnya tanpa alasan. Selama kekuatannya cukup untuk menonjol di kerumunan semuanya akan diselesaikan dengan mudah. Cailin memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit bersemangat dan api hasrat di tubuhnya pada saat ini mulai bangkit kembali. Sebuah kenangan masa lalu pada saat ini segera terlintas di benak Cailin ketika Xiaoyan berhadapan dengan para tetua dari ras ular miliknya. Cailin pada saat ini benar-benar menyukai keberanian dari Xiaoyan tetapi ia juga pada saat ini menyadari sesuatu. Cailin juga tahu bahwa klan monster adalah raksasa di benua Dodi. Klan monster ini benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh Xiaoyan dengan sembarangan. Memikirkan hal ini Cailin pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Sebelum kekuatan Xiaoyan mencapai tingkat yang diperlukan maka Xiaoyan dan King Lin harus menjaga permasalahan ini dari klan monster. Xiaoyan pun mengangguk mendengar perkataan dari Cailin ini. Sementara itu rasa sakit yang dalam pada saat ini menusuk di dalam hati Cailin. Cailin bergumam bahwa King Lin datang sendirian dari benua Doki. Ia benar-benar menanggung beban berat sebagai orang suci dari ras monster. Pada saat ini King Lin benar-benar berusaha sendirian di sana tanpa ada yang ia kenal. Cailin pun menekan kesedihan di dalam hatinya sementara Xiaoyan pada saat ini memaluk Cailin. Xiaoyan pun segera berkata bahwa suatu hari nanti Xiaoyan akan menikahi semua wanitanya di Xiaomansian. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Cailin pada akhirnya segera kembali teringat kepada Zenny. Cailin pun menjauhkan diri dari Xiaoyan dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sementara itu hati Xiaoyan pada saat ini bergetar dan Xiaoyan kembali panik. Mata Xiaoyan menghindari tatapan dari Cailin dan kutilnya berubah menjadi merah dan putih. Xiaoyan jelas tahu ekspresi Cailin dengan sangat baik dan pada saat ini Xiaoyan menyadari Cailin sedikit marah. Cailin menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam dan dengan nada yang acu-ta'acu ia bertanya siapa lagi? Hmm, ampui. Mendengar pertanyaan Cailin ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Sementara itu Cailin pada saat ini kembali dipenuhi dengan pemikiran terhadap Zenny. Cailin yakin bahwa Xiaoyan dan Zenny memiliki hubungan. Cailin pun terus berspekulasi di dalam otaknya sambil menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa wanita benar-benar menyusahkan. Cailin pada saat ini cemberut karena Xiaoyan masih belum mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya Cailin mendorong Xiaoyan untuk berbicara dengan berkata jika Xiaoyan tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Maka sekarang Xiaoyan hanya harus menjelaskan ada apa dengan Zenny. Jangan bilang mereka berdua tidak memiliki hubungan satu sama lain. Zenny adalah wanita dengan kecantikan dan talenta yang tiada taranya dan putri seorang tetua agung. Apakah mungkin ia bersedia datang ke Xiaoyan hanya untuk menjadi bawahan Xiaoyan? Kata-kata dari Cailin ini benar-benar sangat jelas dan Xiaoyan tidak lagi kesulitan berbicara. Karena Cailin sudah mengetahui hal ini pada akhirnya Xiaoyan pun segera menjelaskan segalanya tentang Zenny. Cailin pun terdiam setelah mendengarkan semua cerita dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan berkata bahwa kebaikan Zenny kepada Xiaoyan dapat dikatakan sebesar gunung. Tetapi Zenny adalah putri yang bermartabat sementara keluarga Xiaoyan adalah anak perusahaan dari keluarga Zen. Dengan begitu maka ada perbedaan besar di antara Xiaoyan dan Zenny. Menanggapi hal itu Cailin pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan perlahan. Cailin berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan berpegang pada status keluarganya. Abaikan pandangan orang lain terhadap hal itu. Selain itu Zenny adalah wanita yang baik dan jika Xiaoyan tidak menikahinya. Maka sia-sia Xiaoyan telah menjadi lelaki Cailin anjay. Xiaoyan benar-benar terpana dan arus hangat melonjak di dalam hatinya menyadari bahwa ini adalah sebuah kode. Xiaoyan pada akhirnya segera memeluk Cailin dan berkata agar Cailin jangan khawatir karena Xiaoyan pasti akan menikahi Zenny juga. Xiaoyan bergumam bahwa akan ada enam istri cantik dan itu adalah berkah bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Sementara itu Cailin pada saat ini segera mendorong Xiaoyan untuk menjauh. Cailin dengan marah segera bertanya kepada Xiaoyan bukankah sebelumnya api jahat Xiaoyan telah padam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa nyengir sambil menatap sepasang helm bogok yang menjulang tinggi. Xiaoyan menalan air liurnya dan seketika merambat maju. Sementara itu Cailin pada saat ini sibuk melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan dan melompat ke bawah mengambil bajunya. Cailin pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar tidak bisa. Seluruh tubuhnya akan dicabik-cabik oleh Xiaoyan dan ia pada saat ini benar-benar harus pergi ke keluarga Warcraft. Cailin pada saat ini benar-benar harus menyelamatkan diri dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan memadamkan api jahatnya dengan cara manual. Xiaoyan pun tersenyum tak berdaya dan keduanya pada saat ini segera menggunakan kostum masing-masing. Singkat cerita pada saat ini semua anggota inti dari Xiaomansian telah berkumpul di aula. Semua orang memandang ke arah Xiaoyan dan Cailin dengan setengah senyum. Mata mereka penuh dengan makna yang terbukti dengan sendirinya. Orang-orang seperti Kios Immortal, Nulong, Li Saolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Fang Fang dan yang lainnya meletakkan tangan mereka di paham mereka diam-diam dan mengacungkan jempol pada Xiaoyan. Cailin secara alami melihatnya dan sambil memegang lengan Xiaoyan ia diam-diaman cubit Xiaoyan. Wajah Cailin pada saat ini benar-benar memerah karena malu tetapi Xiaoyan hanya bisa menggaruk belakang kelapanya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung untuk berbicara. Sementara itu di sisi lain King Mu'er segera berseru dengan penuh kecemburuan. King Mu'er berkata apakah Xiaoyan tidak tahu semua orang menunggu kedatangan Xiaoyan. Mendengar King Mu'er yang langsung seperti itu, Xiaoyan pun menjadi lebih merah. Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa nyangir dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Selama sebulan mereka tidak keluar dari kamar sementara Xiaoyan merasa waktunya sangat singkat. Eh, enak lho ma. Sementara itu pada saat ini Cailin segera menekan kemaluannya. Tampaknya permusuhan dan persahabatan wanita dapat terjadi dalam saat-saat yang sangat aneh. Cailin pada akhirnya tidak lagi mempedulikan kecemburuan King Mu'er dan malah bercanda kepada King Mu'er. Cailin berkata kepada King Mu'er ketika King Mu'er menikah dengan Xiaoyan. Maka Cailin akan menunggu di sini selama tiga bulan. Cailin pun berhenti berbicara sejenak setelah melihat King Mu'er yang tersipu malu. Setelah itu Cailin lanjut berkata jika King Mu'er bisa keluar dalam waktu tiga bulan dari kamar. Cailin akan merapikan tempat tidurnya dan membuatkan selimut untuk King Mu'er. Semua orang seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Cailin. Sementara itu kecemburuan dari King Mu'er pada saat ini langsung teratasi. Ia meraih lengan Xiaoki dan dengan sangat malu ia pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya. Sementara itu Cailin tersenyum mengeluarkan pemikiran terbuka dari seorang wanita dewasa. Ia melirik ke arah Xiaoki, King Mu'er, dan Zaini sebelum akhirnya lanjut berbicara. Cailin berkata bahwa ia akan pergi ke keluarga Warcraft dan mereka dapat merawat Xiaoyan dengan baik. Jika Cailin melihatnya kurus atau dekil ketika ia kembali, maka mereka akan menetapkan hukum keluarga. Hanya dengan perkataan ini Cailin langsung memantapkan posisinya sebagai nyonya pertama di Xiaomansian. Semua orang pada saat ini tersepona dengan tindakan dari Cailin. Akhirnya mereka segera berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya mengantar kepergian Cailin bersama dengan anggota klan Warcraft. Setelah selesai mengirim Cailin dan empat orang anggota keluarga Warcraft, Xiaoyan pada saat ini memiliki waktu untuk bertanya kepada Nan Erming mengenai proses PDKT-nya. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Nan Erming bagaimana kabarnya dengan Nona Hong Er selama ini. Nan Erming pun menjawab dengan pahit bahwa semuanya tidak ada perkembangan. Ibunya ada di sini dan ia mengawasi dengan cermat. Oleh karena itu selama ini Nan Erming hanya saling lirik-lirikan dan saling menggoda. Jawaban Nan Erming yang sangat jujur ini segera membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Xiaoyan menghibur Nan Erming agar Nan Erming pada saat ini harus benar-benar sabar. Nan Erming harus memfokuskan pada kultivasinya dan cepat atau lambat hunger akan menjadi milik Nan Erming. Nan Erming hanya bisa mengangguk dan menghela nafas di bawah tawa semua orang. Sementara itu di sisi lain King Mu'er tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara dengan cemas kepada Xiaoyan. King Mu'er memberitahu Xiaoyan kakaknya datang ke sini ketika Xiaoyan sibuk main Beyblade. Mendengar hal itu Xiaoyan sedikit terkejut dan bertanya ada apa kakak King Haoran datang ke sini. King Mu'er menjelaskan bahwa pada saat ini kakaknya hanya datang untuk berkunjung. Ia juga sangat senang mengetahui bahwa Xiaoyan telah meningkat pesat. Tampaknya kakaknya telah memperlakukan Xiaoyan lebih baik jika dibandingkan dengan memperlakukan King Mu'er. King Mu'er pada saat ini benar-benar tidak senang dan ia benar-benar sangat marah. Sikap King Mu'er yang masih kelihatan kayak anak-anak ini seketika mengundang gelak tawa dari semua orang. Sementara itu Xiaoyan tiba-tiba berpikir bahwa ketika King Haoran datang, bukankah ada kedua kepala dari keluarga Warcraft? Xiaoyan bertanya-tanya apakah mereka berpapasan dan telah bertemu. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya apakah kakak tertua telah bertemu dengan kepala keluarga Warcraft. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, Zaini segera pulih dari tawa dan menganggukkan kelapanya. Xiaoyan pada saat ini sangat penasaran dan ingin mengetahui reaksi apa yang ditunjukkan oleh King Haoran. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana reaksi dari kakak King Haoran ketika bertemu dengan dua kepala dari keluarga Warcraft. Zaini pun segera menjawab bahwa ekspresinya pada saat itu cukup baik. Zaini berpikir mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain ketika bertemu. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan merasa lega. Xiaoyan sangat ingin kakak angkatnya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Warcraft. Dengan begitu maka keluarga Warcraft akan dapat membantu kaisar iblis ketika saatnya tiba. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya berkali-kali sebelum akhirnya Xiaoyan bergumam bahwa ia sudah lama tidak melihat kakak laki-lakinya. Xiaoyan akan mengunjunginya setelah mengurus beberapa hal. Xiaoyan pun menghela nafas namun bersamaan dengan itu pemancar informasi Xiaoyan pada saat ini bergetar. Xiaoyan menundukan kelapanya dan melirik alat pembawa pesan. Xiaoyan tiba-tiba menjadi bahagia sebelum akhirnya wajahnya berubah dengan mata yang menyipit dan tatapan membunuh segera muncul. Semua orang pada saat ini samar-samar medebak dan bertanya kepada Xiaoyan apakah ada yang salah. Xiaoyan segera berkata dengan wajah serius bahwa Sun'er telah ditemukan dan ia berada di klan kuno. Sun'er menjadi tahanan rumah oleh klan kuno dan ia ingin didedikasikan untuk putra tertua dari Pilpeles. Semua orang seketika terkejut karena permasalahan ini memiliki kaitan dengan Pilpeles. Semua orang menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Xiaoyan pun menyadari kekhawatiran di wajah semua orang dan berkata bahwa putra tertua dari Pilpeles tidak akan bisa mendapatkan Sun'er. Semua orang pada saat ini mengangguk dan memahami permasalahannya dengan jelas. Sementara itu Li Shaolong pada saat ini merasa bahwa tim inti kali ini benar-benar akan dikirim. Oleh karena itu Li Shaolong segera bertanya apakah Jing Wuchen pada saat ini memberi tahu kekuatan dari klan kuno. Xiaoyan pada saat ini sudah sangat marah dan tidak sabar dan hanya berkata bahwa yang tertinggi adalah puncak bintang 4 dodi. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah dan berkata sungguh sialan. Pada saat ini sebaiknya tuan muda Xiaoyan dan yang lainnya menunggu di sini. Xiaoyan akan pergi dan membawa kembali nyonya Sun'er. Hanya suku kuno dengan kekuatan bintang 4 yang tertinggi Xiaoyan bisa melakukannya hanya dengan satu keterampilan bertarung. Mendengar hal itu Nan Erming juga pada saat ini berdiri di samping Xiaoyan. Ia berkata bahwa pada saat ini ia juga akan pergi bersama dengan Xiaoyan. Nan Erming pun segera menoleh dan bertanya kepada Xiaoyan. Nan Erming bertanya apakah kali ini hanya menyelamatkan orang atau menyelesaikan dengan membantai semua klan kuno. Melihat keduanya yang pada saat ini berapi-api, Zaini pun segera menghentikan mereka. Zaini berteriak bahwa itu adalah omong kosong dan mereka pada saat ini harus duduk terlebih dahulu. Xiaoyan dan Nan Erming masih berani untuk berdebat dengan Li Shaolong. Tetapi jika berhadapan dengan Zaini, mereka benar-benar tidak bisa melawannya. Oleh karena itu, mereka pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya dengan wajah tertekan dan segera duduk. Zaini pun segera berkata dengan wajah semberut agar mereka semua tenang terlebih dahulu. Mereka tidak boleh lupa bahwa di belakang klan kuno ini adalah Pil Peles. Mendengar kata-kata Pil Peles, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat alisnya dengan ketidaksenangan. Menyadari hal tersebut, King Moor pun buru-buru berbicara. King Moor berkata bahwa ia akan pergi dan memberitahu kakak laki-lakinya untuk membuat persiapan cadangan mencegah Pil Peles bergerak. Sementara itu, Zaini juga pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar marah. Zaini merasa sangat hangat di hatinya dan ia bangga pada Sun Er. Tentu saja seorang wanita akan sangat bersyukur memiliki pria yang akan melakukan apapun untuk melindunginya. Akhirnya Zaini pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Xiaoyan. Zaini berkata bahwa ia tahu Xiaoyan pada saat ini cemas begitu juga dengan Zaini. Tetapi pertama-tama Xiaoyan harus mendengarkan Zaini terlebih dahulu. Tidak peduli kekuatan apa yang terlibat kali ini, mereka akan melakukannya dan pergi ke sana. Tetapi bukankah menyenangkan bagi mereka untuk mengambil beberapa menit dan mengaturnya sedikit lebih aman? Mendengar perkataan Zaini ini, Xiaoyan pun segera meredah dan mengangguk. Sementara itu, Zaini pada saat ini menoleh ke arah semua orang dan lanjut menjelaskan. Zaini berkata bahwa hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan Sun Er terlebih dahulu. Pada saat ini, Xiao Zhan dan Er Ming, Ji Ying, Feng Feng, Long Yi, dan King Mu Er semuanya harus pergi bersama dengan Tuan Muda Xiaoyan. Mereka harus dengan cepat menyelamatkan Sun Er dan segera kembali ke Xiaoming Shen. Jika Kelanggu berani melawan, maka mereka tidak harus mengatakan apa-apa lagi. Tetapi semua itu bergantung keputusan dari Tuan Muda Xiaoyan. Namun dalam hal ini, Zaini menyarankan untuk tidak memusnahkan Kelanggu. Terlebih lagi, Sun Er juga adalah anggota dari Klan Kuno. Ia pada saat ini mewarisi darah dari Klan Kuno. Setelah itu, Zaini menoleh ke arah Li Xiaolong dan berkata bahwa tim utama telah memasuki tingkat kesiapan tempur tertinggi dan bersiaga. Mereka harus bersiap-siap jika Pil-Pelis mendapatkan berita dan segera menyerang. Namun, Zaini pada saat ini tidak begitu percaya bahwa Pil-Pelis akan mengumpulkan pasukan dalam skala yang besar. Terlebih lagi, hal ini adalah permasalahan sepele dan Zaini menyadari Pil-Pelis masih memiliki wajah yang kuat. Selain itu, Zaini akan berbicara kepada kaisar iblis, aliansi bisnis, dan ayahnya. Jika Pil-Pelis benar-benar tidak tahu malu, maka selama mereka menyelamatkan Sun Er, mereka tidak perlu khawatir terhadap Pil-Pelis dan mereka bisa bertarung habis-habisan. Mendengar pengaturan yang dibuat oleh Zaini ini, semua orang pada saat ini berapi-api. Xiaoyan juga tidak banyak cincong dan segera membawa Longyi, King Mu'er, dan Erming, Xiao Zhan, Xi'ing, dan Feng Feng pergi melalui udara. Mengikuti panduan peta dari Jing Wu Chen, Xiaoyan, dan Kerumunan, segera terbang mendekati hutan lebat yang membentang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui. Setelah cukup lama terbang, Xiaoyan pun memasuki tanah terpencil dan sejauh mata memandang ada sepotong pasir kuning ke labu. Menurut berita yang disampaikan oleh Jing Wu Chen, tanah yang dijaga oleh klan kuno ini semuanya berwarna kuning. Semakin dalam Xiaoyan pergi ke tanah klan kuno, semakin Xiaoyan merasakan sakit di dalam hatinya. Sun Er datang ke benua Dodi dan sebelum ia melihat kemakmuran dari benua ini, Ia benar-benar telah dipenjara di tempat terpencil ini. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakan giginya. Xiaoyan pada saat ini dengan penuh esmosi berkata agar klan Gu menunggu Xiaoyan.